Bisa yo ini kuasa misalnya sampai jam 12, tapi kuat lagi, coba lagi, bisa gak sampai ininya gitu. Ya walaupun sekarang EJS lagi banyak tanya kan gitu, walaupun banyak tanya itu kayak, Mami kenapa sih harus kuasa, kenapa aku harus kuasa, kan kalau lapar gimana, kalau aku gak bisa makan gitu. Itu kayak lucu-lucu memang, celotehan di EJS itu lagi lucu banget gitu, Dan Masya Allahnya tuh anaknya dikasih kemerdian, karena kita sama soal itu kasih taunya dengan bahasa yang memang mudah untuk bisa digerakannya, ya kan dimengerti sama mereka, jadinya ya anaknya mau aja gitu. Dan karena kita selalu bikin aturannya gini, gimana caranya kita sebagai orang tua mendidik mereka, tapi bukan sekedar pendidik, bukan sekedar nyuruh, tapi kita jadi sahabat buat mereka gitu loh. Jadi mereka nyaman waktu berpikiran kayak apa tuh, kalau mereka memang ada ide, mau diskusi, maunya A, ternyata mau orang tuanya B, ternyata Mas bisa kita cari jalan tengah yang jadi C, gitu loh. Kita mix antara A dan B itu, kenapa enggak gitu kan, jadi anak pun nyaman, belajar agamanya pun nyaman, abang pun semakin nyaman, menyambut buruan kuasa bukan yang sedih, kan ada yang sedih, kan ada yang sedih, kan aduh kuasa lagi nih, ntar lapar tau kalau dia enggak, dia semangat banget, abang pun semangat banget menjalan bulan kuasa, karena dia tahu amalannya apa, di bulan kuasa tuh semuanya menjadi berlipat ganda, gitu. Jadi segini itu kita menyambut bulan kuasa, dan udah gak sabar, itu ditolong untuk rutin, ngejalan. Tapi di Jabi sendiri sekarang seperti apa? Wah, Jabi lagi gemes, lucu-lucunya, lagi belajar jalan kan, bukan belajar jalan, udah bisa jalan. Jadi jalan tuh semua kemana-mana, ruwannya mau jalan aja. Terus udah mau lari, gitu kan, jalannya tuh lari udah, dan jalannya lancar banget. Makanya tuh kayak kalian lihat, Jabi tuh, apa ya, kayak ikan kemarin baru gue lahirin tahun lalu deh, ya bisa jalan aja, kayak pikir mah gitu kan, Ternyata, dulu emang waktu tuh cepet banget, terus nih, reakan abang pas juga yang semakin besar, yang udah mulai hari ini, aku kayaknya gak ikut aja deh, udah bisa gitu. Yang dulu mungkin kalau diajak kemana aja, mau kan, gitu. Kalau sekarang, aku mau dirumah aja nih, aku mau main bola aja, kayak gitu. Terus, makanya aku lagi ikut deh, gini-gini, jadi udah bisa ngil nih. Kalau seandainya nonton film aja, dia udah bilang, aku gak cuma film ini deh, aku mau usah ikut aja. Aku mau film yang gini, jadi dia tuh kebesar nih, karena kan memang sebentar lagi, minajer, sehat sih, pas gitu, semakin gede, semakin besar. Jadi, ya dinikmatin aja prosesnya anak-anak, ya memang secara tubuh kembangnya. Abang pas yang sebentar lagi berjalan menjadi turkijar, maka ejas yang sebentar lagi 5 tahun, lucu, banyak nanya, cerewet, harus berbah hati-hati karena bisa jadi mesin fotokopi juga, apa yang kita lakumit, anak kan pasti otomatis nyontoh. Bapak orang tuanya, kita lebih harus hati-hati lagi. Gapi yang udah mulai jalan. Ngomongnya di usia 1 tahun, untuk anak umur 1 tahun, kosa katanya juga banyak banget. Berarti anak kamu jarang kelihatan belakangan ini, karena memang kurusin Gapi, terus kenapa di belakangan ini? Siap, ya kita jarang kelihatan. Jangan kelihatan apa-apa ya? Pergi-pergi. Oh, kalau shooting masih sampai sekarang, masih tayangannya juga ada, setiap minggu di TV, terus juga foto masih, terus ada beberapa brand iklan juga, ya Alhamdulillah, rezeki-nya Masya Allah, kalau masih, malah bisa dibilang, dalam 1 minggu, kalau dari awal tahun kemarin, sampai sekarang itu rezeki yang Allah kasih luar biasa buat keluarga kita, itu karena Allah ya, dan dipercaya dengan banyak brand besar, bahwa keluarga kita bisa, apa namanya, istilahnya mengembang amanah ini. Jadi kita senang, kita happy. Allah kasih rezeki luar biasa, karena setiap doa, kita bersama, doanya bersama. Semakin kita dibesarkan, semakin kita dikasih keselesaan sama Allah, semakin kita gak lupa sama Allah, jadi sebegahnya harus jalan, Allah juga harus jalan, semuanya juga harus jalan yang penting, nomor 1 tetap ada.